Bagaimana dengan barang tadahan, selundupan, barang impor? Semua hal yang diharamkan, pasamanuhu haram, maka harganya haram. Babi haram, jual babi bagaimana? Haram. Ribak haram, bagaimana keuntungan dari ribak? Ya haram. Mencuri? Haram. Bagaimana dengan menadah barang curian? Ya haram. Segala sesuatu yang diharamkan, pasamanuhu haram, maka harganya pun haram. Maka tidak dibolehkan. Kecuali kalau kita tidak tahu, orang bawa barang kepada kita, mau beli enggak? Ya disyaratkan kita tidak perlu tanya-tanya, kamu dapat dari mana? Ini curi apa punya kamu? Enggak perlu ditanya begitu. Kita beli saja. Tapi kalau kita tahu dengan serta-merta, dengan syarih, bahwa pekerjaan ini lukang curi, kita sudah tahu, dia bawa barang, maka hendaknya kita menolak untuk membeli barang tersebut. Karena ketika kita membeli barang tersebut, maka memotivasi dia untuk mencuri. Oh ada yang beli kok, enak saja. Jadi dia mengulangi lagi perbuatan mencuri tersebut. Tapi ketika kita menolaknya, maka dia akan kesulitan menjualnya. Maka tercegahlah dia dari perbuatan mencuri tersebut. Begitu pula ikhwati azakumullah, ada ikhwah kita, mohon maaf. Misalnya dia sering berhutang. Hutangnya enggak dibayar-bayar, ngutang lagi. Enggak usah dikasih hutang. Itu cara menolong dia. Kita kasih hutang, hutang yang lama tidak terbayar, tambah lagi hutang baru, tambah lagi. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Maka caranya adalah jangan kasih hutangan. Sampai dia bisa membayar tersebutnya. Supaya dia selamat dari perbuatan tersebut. Begitu juga barang-barang, tadahan tadi, selundupan dan sebagainya. Maka ini tidak boleh diberi. Kalau urusan impor barang beras yang merugikan petani dalam negeri. Maka ini seolah kebijakan pemerintah. Tentunya mereka punya pandangan yang lain-lain yang kita tidak ketahui. Maka bagi kita tetap halal. Tapi kalau orang per orang yang kita tahu jelas tentang orang tersebut. Maka kita wajib menolaknya.